Intro Shalom, shalom kita berjumpa lagi Sudaraku hari ini tentu saja dengan kasih setia Tuhan Saya percaya kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup Nah 1 Yohanes 2 15 16 berkata begini Janganlah kamu mengasih dunia dan apa yang ada di dalamnya Jika orang mengasih dunia maka kasih akan bapak tidak ada di dalam orang itu Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan maka Mata serta keangkuan hidup bukanlah berasal dari bapak melainkan dari dunia Dan keinginan dunia ini sedang dilenyapkan Sudara kita lihat hari-hari ini berita-berita perang semakin banyak Yang Alkitab berkata janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya Apa itu? Keinginan mata, keangkuan hidup, keinginan daging Itu saja isinya dunia Jangan kita mengasihi, kendalikan semua isi dunia di bawah kendali kita Maka hidup kita akan berubah, kita akan bisa menikmati Nah banyak orang dikuasai dengan keinginan daging, dikuasai dengan keinginan mata, dikuasai dengan keangkuan hidup Makanya hidupnya ambur-adul Tapi kalau kita menguasai tiga hal itu, kita jadikan dia pelayan kita Maka kita akan bisa menikmatinya, Sudaraku Karena kita tidak diperbudak Orang yang diperbudak itu tidak enak, Sudaraku Orang yang diperbudak itu tidak ada kebebasan Kita gelisah, dikuasai dengan keinginan mata kita Wah kalau kita melihat sesuatu kita tidak bisa membelinya, mencapainya atau meraihnya Wah kita gelisah, kita memikirkan kau berarti kita sudah dikuasai Ya Sudara, tuduhkan dirimu kepada Tuhan Dunia ini sedang lenyap, Sudaraku Tidak ada sesuatu pun Ayo kita mengasihi Allah Jangan mengasihi dunia Karena kalau kita mengasihi dunia, kasihakan Bapak tidak ada dalam diri kita Wah kita tidak bisa mengasihi Bapak dan mengasihi dunia sama-sama Porsinya sama, tidak Mesti harus ada salah satu yang lebih berat Makanya Tuhan berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah Ataupun bersama-sama dengan Tuhan Harus memilih salah satu Yuk pilihlah Kendalikan seluruh isi dunia ini Maka kau dan saya akan berbahagia Menikmati kasih Tuhan Menikmati setiap berkat Tuhan Ya kalau tidak bisa, ya tidak usah Ada orang yang hidupnya itu tidak bisa Damai sejahtera atau merasa plong Kalau dia tidak memenuhi keinginan dagingnya Memenuhi keinginan matanya Keinginan daging bukan saja makan Bisa banyak hal, seks atau apa saja itu semuanya Sendiri berbudak, repot saudaraku, hidupmu dikendalikan Saya percaya hidup kita dikendalikan dengan kasih Bapak Surgawi Maka kita akan menikmatinya Tuhan terima kasih kau ingatkan kami Untuk kami hidup dalam kasih Bapak Sehingga benar-benar kami bisa mengendalikan dunia dan isinya Karena kami tahu engkau mengasihi kami Dan dunia ini sedang lenyap Terima kasih atas peringatanmu Dalam nama Yesus, Amen Selamat melakukan firman Maka hidupmu akan berbahagia Sampai bertemu Terima kasih atas peringatanmu Terima kasih atas peringatanmu